Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai tidak ada UEFI Firmware Settings pada Advanced Option. Seperti yang kalian lihat, disini terdapat UEFI Firmware Settings. Tetapi bagaimana jika tidak ada? Sekarang untuk mengetahui apakah kalian sedang menggunakan UEFI Firmware atau Legacy, caranya adalah kalian bisa menekan tombol Windows plus R untuk menampilkan menu Run atau pada Start Menu kalian klik dan kalian ketikan Run, tekan Enter. Selanjutnya disini pada bagian Open kalian ketikan MS Info 32, ketikan MS Info 32. Jika sudah, tekan OK. Sekarang akan muncul System Information. Dan kalian tinggal mencari pada bagian System Summary, kalian cari BIOS Mode. Apakah kalian menggunakan UEFI atau Legacy? Jika kalian menggunakan Legacy, tentunya pada bagian Advanced Option tidak akan ada UEFI Firmware Settings. Jadi, jika BIOS yang kalian gunakan adalah Legacy dan kalian ingin masuk ke dalam BIOS, kalian bisa menekan tombol sebagai berikut. Ini adalah daftar tombol masuk ke BIOS dari berbagai macam merek. Ingat, untuk masuk ke BIOS, ketika komputer kalian baru dinyalakan atau hidup kembali, ketika kalian merestarnya, tekan tombol sebagai berikut, berdasarkan merek laptop atau komputer kalian. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih.